Intro Konfirmasi hadirnya pelatih yang fokus membenahi lini serang timnas tentu disambut gembira barisan juru gedor skut Garuda termasuk Ragnar Orat Mangun dirinya yang tercatat pernah masuk dalam daftar 10 pendribel terbaik Eropa tak ingin melewatkan kesempatan ini guna mempertajam instingnya dalam mengeksekusi peluang dan hal ini selaras dengan tekad Ragnar Orat Mangun yang kembali diutarakan untuk membawa Indonesia tampil di piala dunia Kembali ke musim 2021-2022 saat Ragnar Orat Mangun masih berseragam Go Head Eagles dirinya mencatatkan statistik luar biasa masuk dalam daftar 10 pemain dengan dribble tersukses dari seluruh liga top Eropa bahkan menurut catatan yang dikeluarkan Skwauka Ragnar yang menepati peringkat 10 dengan koleksi 85 dribble sukses hanya terpaut 10 poin dari bintang sekelas Vinicius Junior yang berada di peringkat 6 dengan catatan 95 dribble sukses Lantas berdasarkan statistik luar biasa tersebut tak heran mengapa striker berdarah Maluku itu tampak sangat dominan ketika tengah menguasai bola Namun dibalik catatan mengagumkan itu produktivitas ternyata memang menjadi PR utama Ragnar sejak dulu dan hal ini pun tergambar dari timpangnya kontribusi gol Sun Striker saat rekor luar biasa itu tercipta di mana kala itu Ragnar hanya menyumbang 5 asis tanpa 1 gol pun tersarang dari 38 laga yang ia lakoni Beruntungnya Ragnar di timnas Indonesia kemampuan menakutkan miliknya akan dimaksimalkan Yom Kihun sosok yang digait Sintayom untuk fokus membenahi ketajaman lini serang timnas Lantas dengan ekstra pelatih yang akan membimbingnya kemampuan Ragnar tentu akan menjadi perhatian khusus agar semakin klinis dengan bekal yang sudah ia miliki Berbicara soal sosok Yom Kihun dirinya bukanlah sosok sembarangan di persepak bolaan Korea Selatan Sebab sebelum memutuskan pensiun di usia yang akhirnya menginjak 40 tahun pada Januari tahun 2024 ini Yom Kihun adalah striker beringas yang begitu produktif Tercatat, legenda Taeguk Warriors ini mampu bukukan 108 gol baik di level klub maupun internasional serta 136 asis di sepanjang karirnya Menariknya, jika fokus menilik jumlah air asis yang pernah ia sumbangkan Tentu Yom Kihun adalah sosok sempurna untuk membimbing lini serang Indonesia Sebab seperti yang diketahui mayoritas judul gedor timnas saat ini bukanlah mereka yang bertipe target men murni Maka dari itu, pengalaman Yom Kihun sebagai raja asis Korea Selatan juga sangat berguna bagi Ragnar beserta kolega bukan hanya dalam urusan mencetak gol tetapi juga dalam menambah kreativitas menemukan peluang Kembali membahas sosok Ragnar Orat Mangun Sunstriker baru saja kembali menegaskan tekad besarnya untuk membawa Indonesia mentas ke panggung Piala Dunia dan hal ini ia utarakan saat kembali bertolak ke tanah air dalam rangkaian kegiatan komersial dengan sponsornya Pemain yang dijuluki Wak Haji ini bakal mencurahkan segalanya serta berusaha melewati batas kemampuannya agar Indonesia dapat melaju keputaran final turnamen Akbar 4 tahunan itu Piala Dunia saya akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya jadi ini mimpi besar ujar Ragnar seperti dikutip dari kanal Youtube Kav Everyday Mbak Gayung bersambut tekad serta impian besar Ragnar ini tentu dapat direalisasikan dengan lebih maksimal lewat kehadiran Yum Ki-hun yang akan membantu Ragnar mencapai potensi terbaiknya Terlebih hal ini terbilang sangat menguntungkan ex-striker Go Ahead Eagles itu sebab ia juga memiliki impian lain dapat bermain di Liga Champions Eropa Namun untuk mewujudkan impian bermain di ajang sebesar UCL Ragnar tentu harus bekerja sangat keras sebab saat ini posisinya di FC Groningen sedang di ujung tanduk lantaran tidak masuk dalam rencana Atlangeler pelatih FC Groningen saat ini Terlepas dari kabar itu Ragnar bisa memanfaatkan Yum Ki-hun untuk mendograk performanya agar nasibnya di Eropa tidak lagi luntang lantum seperti saat ini Terlebih jika Ragnar sanggup tampil di luar ekspektasi dengan menjadi pembeda bagi Indonesia pada ketatnya persaingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Bukan tak mungkin Ragnar dilirik berbagai klub dari Liga Top Eropa hingga mimpinya bermain di Liga Champions perlahan dapat diwujudkan andai terus menjaga konsistensinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!